Intro Kembali lagi bersama kami di top 8 Koblo Superstar Semua akan Koblo pada waktunya Ayo, 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 ayo Buat para pendukung terus vote Untuk peserta favorit kalian Karena masih ada waktu untuk voting Jadi sekarang mumpung masih ada waktu Gunakan waktu itu sebaik-baiknya Tinggal sedikit lagi Iya, ini kita punya waktu berapa menit lagi ya Buat voting Tinggal satu menit Satu menit Satu menit lagi Satu menit lagi Yuk, ini sudah berjalan sebentar lagi Waktunya akan berjalan ya untuk voting Benar, manfaatkan sebaik-baiknya Untuk memberikan dukungan para peserta Yang ada di delapan besar ini Waktunya tersisa 60 detik lagi Dimulai dari sekarang Sekarang, oke silahkan semuanya di vote ya Dibuka intipseleb.comnya Kemudian nanti ada slash Koblo Superstar Dipilih nama pesertanya Jadi nanti kita akan melihat siapakah di antara ke delapan peserta kita malam ini Yang akan berada di dua terendah Ya, maka nanti mereka akan ditantang lagi sama dewan juri untuk menyanyikan lagu yang sudah dipilihkan ya Baik, tersisa 30 detik lagi Apakah Nuri Ifo yang akan berada di posisi terbawah Apakah Shalia Gamil Gamil Salsa Atau mungkin Heru Masih ada Masih ada Tiga peserta teratas hari ini Langsung kita akan melihat hasil pada malam hari ini Baik Baik, kita akan melihat Tiga peserta teratas Tiga peserta teratas Tiga peserta teratas Ya, ini dia Selamat untuk Nada, Masihita, dan Heru Wow Luar biasa Kalian aman dan silahkan ke belakang Kepuluh sedikit Selamat berjuang di minggu depan Masih ada lima lagi nih ya Ini kira-kira siapa di antara kalian yang akan mendapatkan polling dua terendah. Sedangkan tiga lainnya akan aman beserta teman-temannya yang sudah lolos. Baik, nah sekarang kita akan lihat dua peserta yang menduduki posisi empat dan lima. Berarti masih aman nih. Iya, ini peserta yang masih aman ya. Siapakah dua peserta aman berikutnya, posisi empat dan lima. Dan ini dia. Hasilnya yang berada di posisi keempat dan kelima adalah. Boleh dipanggil namanya. Iya. Siapa yang kalian harapkan ada di empat dan lima. Selamat untuk. Shalia dan Salsa. Selamat Shalia dan Salsa, kalian berdua aman dan bisa melanjutkan ke minggu depan. Tinggal tiga peserta lagi. Iya. Yang mau tidak mau di antara dua dari kalian berada di posisi terbawah. Iya. Baik, kita akan melihat di antara Nuri Ivo, Gamil dan juga... Heru. Adli. Adli. Mukanya emang mirip sih Aheru sama Adli ya. Kita akan lihat siapakah yang berada di dua terendah. Dan kita akan sebutkan dulu satu nama yang berada di posisi ke enam. Artinya aman. Kita akan langsung lihat hasilnya. Yang berada di posisi ke enam atau aman adalah... Gamil. Gamil. Selamat Gamil. Kamu lolos ke bapak berikutnya. Iya, artinya Adli dan Nuri Ivo yang berada di dua terendah. Dan kita sudah mendapatkan dua polling terbawah. Berarti... Adli Kutai Timur dan Nuri Ivo Tasik Malaya. Kalian harus diadu bernyanyi lagi dan... Hasilnya nanti langsung diputuskan oleh Dewan Juri... Tanpa ada yang bisa menggaguh-guguan. Betul sekali. Dan peserta yang aman pada malam hari ini... Boleh kembali ke backstage, beristirahat... Dan siapkan lagi mental untuk minggu selanjutnya. Baik, kita akan melihat di antara Nuri Ivo dan juga Adli. Kira-kira siapa di antara mereka yang akan diputuskan oleh Dewan Juri... Untuk meletakkan mik koplonya. Baik, Rina. Sekarang kita langsung aja. Kita akan buka lagu yang sudah ditentukan oleh juri... Untuk kalian berdua. Baik, kita akan melihat lagu untuk Adli dan juga untuk Nuri Ivo. Kita akan buka. Ini dia lagunya. Untuk Adli, silakan menyanyikan lagu Sonia. Dan untuk Nuri Ivo, menyanyikan lagu Laila Canggung. Wow, ini lagu cukup berat sekali ya. Oke, nah kita tanya nih sama Dewan Juri. Kesulitan dari masing-masing lagu. Gimana? Kayat mungkin bisa mewakili Dewan Juri. Bisa memberikan tips atau masukan dari Kayat tentang kesulitan dari lagu ini. Yang akan dibawakan kedua peserta. Ya, yang pasti kalau lagu saya, Laila Canggung. Ini kan lagu Melayu ya. Ini ada gereneknya. Gereneknya itu kalau orang, kita bilang cengkok ya. Orang Melayu bilang gerenek. Jadi gereneknya itu memang harus bermain. Walaupun mungkin kamu tidak terbiasa dengan gerenek. Tapi paling tidak ada sedikit lah gitu. Nah, terus kalau... Oh, udah itu aja ya? Iya, sudah. Oke, berarti itu dia tantangannya untuk dua peserta kita yang berada di posisi terendah. Dan kita akan melihat penampilan mereka. Nuri Ivo dan juga Adli. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana tetap di top delapan. Semua akan koplo supersar. Semua akan koplo pada wangku. Selamat menikmati. Wow, itu dia penampilan dari Adli dan juga Nuri Ivo. Baik, bisa dibilang ini adalah usaha terakhir mereka untuk ada lagi minggu depan. Ini persaingannya cukup ketat ya, ayah. Benar sekali ini. Nah, sekarang langsung kita dengar komentar dari Dewan Juri. Gimana perform kedua peserta ini? Silahkan Dewan Juri. Dari... Kayet. Kayet. Boleh. Oke, saya mulai dari Nuri. Saya mau tanya dulu tadi, key-nya di mana Layla Canggung? Bass minor. B minor. Oke. B minor. Saya dulu seumur kamu, nyanyi lagu ini saya di C minor. Berarti kamu turun. Ya, B minor. Ya, A ya. Tapi kamu pun keteteran. Ya, tapi kamu pun keteteran. Ya, sebetulnya yang membuat kamu tidak nyaman tadi adalah key-nya salah. Nah, di sini kamu lebih agak turun lagi. Di B minor aja kamu tak sanggup ya. Apalagi di C minor. Jadi kamu harus turunin satu nada. Kemudian, Nuri juga tadi ada ketukar ya sayang ya. Ya, liriknya tertukar ya. Riang selasih bertemu gula. Kemudian pengulangan lagi. Kedua juga riang selasih bertemu gula. Ya, jadi buat saya penampilan kamu di lagu Layla Canggung ini ya biasa-biasa saja. Wow, cukup pedas komentarnya. Kalau Aldi, ini memang dua-dua lagunya berat ya. Karena tadi Aldi juga di depan tadi ada bermain dengan Ral. Tapi saya melihat Aldi di sini, bukan di lagu ini saja. Dari mulai penampilan yang di awal dulu sampai sekarang, sampai terakhir ini. Aldi itu selalu nyanyi penuh percaya diri. Karena saking yakinnya, yakin dengan diri, yakin dengan materi yang mau dibawakan. Kamu sangat menguasai lagu ini sepertinya. Baru pertama kali nyanyikan lagu ini. Baru pertama? Iya. Wah. Oke, ya buat saya, untuk Aldi malam hari ini berhasil membawa lagu. Terima kasih, Kak Iyap. Terima kasih, Kak Iyap. Berikutnya, Pasya, silakan. Saya sempat ragu sama Aldi tadi di awalnya begitu dikatakan bawain lagu Abim Mgesti. Karena karakter vokalnya sangat jauh berbeda. Tapi ternyata Aldi mampu menguasai lagu ini. Dan saya jujur menikmati gitu. Terima kasih, Kak. Jadi, buat Aldi bagus ya. Nah, kalau Nuri, jujur, A.A. tuh suka banget sama karakter suara kamu. Tapi, kamu kurang berhasil bawa lagu tadi. Karena saya tahu betul bagaimana T.I.A. bawain lagu ini. Saya tadi sudah mau ikut goyang sebenarnya. Jangan bandingin gue. Gue gak ada lawannya. Iya, iya. Kalau ini saya teyit, Mak. Saya kalau dicurut bawa T.I.A.T. Saya langsung meningan bunuh diri daripada harus menyanyikan lagu dia. Tapi, itu tadi saya mau sampaikan bahwa A.A. suka banget sama suara kamu. Tapi, kalau bicara dengan pembawaan kamu tadi lagu ini, mohon maaf. Menurut A, kamu kurang berhasil bawa lagu ini. Jadi, kalau kamu nanti lolos di antara kamu dengan Aldi. Ya, next harus lebih enjoy untuk bawain lagu siapapun. Oke? Oke, semangat. Kakak Happy? Silahkan Kak Happy Asmara. Aku? Ya, untuk kedua peserta. Oke. Nuri, Bu. Oh, aku tuh suka banget loh sama suara kamu sebenarnya. Cuman tadi ada beberapa patah komentar dari Mami Yat yang emang benar. Cuman overall aku suka gitu loh. Karena untuk lagu ini memang berat. Berat banget. Karena kamu langsung nyanyi di depan sama Bunda Yat. Itu tantangannya sangat... Pasti grogi ya Bunda ya. Kalau orang disuruh nyanyi di depan penyanyinya langsung seperti itu. Kakak. Oh, Kakak. Baik, Kakak. Berapa kali gue ingetin panggil gue, Kakak. Kalau orang itu pasti akan nervous gitu. Tapi menurut aku kamu oke sih gitu. Itu menurut Happy. Kalau Adli... Kamu baik bawain lagu saninya bagus banget loh. Sumpah. Terima kasih. Menurut aku doa-doanya sih bagus gitu. Karena aku bingung gitu. Tapi luar biasa kamu gak ada komentar sama sekali bagus. Terima kasih, Kak Happy. Baik, terima kasih Kak Happy. Ada tambahan dari Kak Thomas dan juga Kak Dena ada. Silahkan Kak Thomas. Kak Dena boleh. Oke. Adli. Adli itu setiap penampilan kalau aku melihatnya selalu stabil. Kamu bisa menguasai semua dan menampilkan semua lagu yang kamu bawakan dengan baik menurut aku. Tapi pada malam hari ini kalau boleh aku ngomong sedikit soal penampilan Uri Ivo tadi. Aku setuju sama yang tadi Kak Happy bilang. Bahwa beban kamu malam hari ini menyanyikan itu di depan kakak ratu galaksi, atas udara, bawah tanah, dan di lautan ini. Itu adalah beban yang luar biasa. Dan aku mau kasih apresiasi lebih kepada kamu Nuri Ivo malam hari ini. Karena aku melihat kamu memberikan perlawanan yang luar biasa. Jadi itu adalah satu hal yang aku harus apresiasi. Karena tidak mudah untuk bisa melakukan itu. Segala effort yang kamu lakukan tadi adalah effort maksimal yang kamu bisa berikan. Perlawananmu yang luar biasa yang kamu bisa berikan untuk bisa menangani lagu ini dengan baik. Dan itu mau aku apresiasi. Jadi untuk Adli dan untuk Nuri Ivo semoga yang terbaik malam hari ini. Yang akan bisa lanjut ke babak berikutnya. Baik terima kasih Dewan Juri atas penilaiannya dan kami persilahkan. Kak Thomas silahkan. Oke untuk Nuri. Emang ini dadakan pasti ya. Pernah nyanyi lagu ini sebelumnya? Belum. Belum pernah juga sama Aldi ya? Iya. Oke. Apapun itu yang saya tahu dan kita biasa penyanyi ini. Kalau menyanyikan sebuah lagu itu dengan perasaan dan juga pikiran kita benar-benar fokus ya. Nah yang kali ini kamu menurut saya ini gak ada, perasanya gak ada, cuman fokus aja. Itu yang saya rasain ya. Fokus ngafalin lagu aku salah tapi perasanya gak ada. Itu yang kurang di kamu ya. Untuk Aldi saya cuma mau kasih ini aja. Dua jempol. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baik Dewan Juri kami persilahkan saat ini untuk berunding kira-kira siapakah yang akan meletakkan mik koplonya pada malam hari ini. Dan kita di sana ada A.A. Rafi dan juga Wika Salim ya. Wika di sana A.A. Rafi ya. A.A. Rafi lu silahkan. Terima kasih Kang Deni. Terima kasih Terina. Ini ada Aki-nya Nuri Ivo. Tapi tadi melihat penampilannya Nuri yang banyak nih dari Dewan Juri yang kurang memberikan positif. Kalau seandainya malam ini adalah malam terakhir penampilan dari Nuri Ivo bagaimana Aki? Pertama-tama atas keluarga dari Nuri Ivo, terima kasih atas dukungannya terutama buat kru, kru ANTP dan para juri yang terhormat. Juga para pendukung di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya semuanya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang sudah mendukung buat Nuri Ivo, terima kasih. Untuk kedepannya mungkin di luar sana mudah-mudahan bisa berhasil gitu ya. Tapi kan belum, ini kan seandainya ya. Ini masih seandainya. Sok, kasih semangat dulu buat Nuri Ivo. Apapun bisa terjadi di sini. Siapa tahu ternyata juri punya pilihan lain, kita gak pernah tahu. Ada yang mau disampaikan kepada Nuri Ivo? Apapun yang terjadi di panggung ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan semoga Nuri Ivo terus berkarya dan berjuang. Terima kasih Aki, ini dia kakeknya Nuri Ivo. Sudah memberikan semangat dari Tasikmalaya. Silahkan Nuri Kasalim. Yo, makasih ya. Mana pendukungnya Adli? Keren banget pendukungnya Adli nih. Dari tadi sampai saat ini mereka semangatnya tetap terbakar. Dan aku pengen tahu katanya tadi teman-teman semua punya yel-yel. Bawain ya. Sekalian biar Adlinya makin semangat. Oke siap? Tiga, dua, satu. Yo! Udah, satu ini nyaman dimakan di odak kami. Mohon dukungan untuk si Adli. Jadi juara di lomba ini. Udah. Udah, saya sayang-sayang. Udah, ayo gitu. Waduh, keren. Udah. Ini barusan nih bikinnya. Tuh, ini barusan bikinnya tapi udah kopak banget Adli. Luar biasa nih pendukung kamu nih. Tapi kan tadi udah ngeliat penampilannya Adli kan. Kira-kira menurut pendukungnya Adli nih semua nih. Adli bakalan keluar malam hari ini atau tetap bertahan di panggung kopro superstar. Bertahan ya. Bertahan ya. Kalau ini kalau boleh tahu om siapanya Adli? Kuaknya. Omnya. Omnya Adli. Teman-teman semua disini semua udah siap dukung Adli terus? Iya. Tadi Adli keren ya. Doain buat Adli semoga bertahan malam hari ini oke? Semangat Adli. Terina. Teri. Baik, terima kasih Wika sama Arafi. Nah sekarang adalah keputusannya. Kepada Dewan Juri kami persilahkan untuk menentukan siapa yang akan meletakkan mic koplonya. Dan masuk yang satunya lagi otomatis akan masuk ke babak tujuh besar koplo superstar. Baik para Dewan Juri masing-masing untuk memegang tombol yang, tombol vote yang sudah disediakan ya. Nanti disitu ada dua warna berbeda yaitu tombol biru itu untuk Nuri Ivo. Sekali lagi tombol warna biru itu untuk memilih Nuri Ivo dan tombol warna merah itu untuk memilih Adli. Ya kami persilahkan Dewan Juri untuk memilih langsung saja kita akan melihat perolehan poinnya. Kita mulai dari juri sebelah sisi kiri ya dari Happy Asmara. Iya silahkan Happy. Silahkan berikan suaranya untuk Adli atau Nuri Ivo. Iya sekali lagi warna biru untuk Nuri Ivo dan merah untuk Adli. Silahkan Happy. Silahkan Happy hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Dan Happy memilih. Kita lihat angka siapa yang akan berjalan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 20 untuk Nuri Ivo. Happy memberikan suaranya buat Nuri Ivo. Dan selanjutnya silahkan Denada terlebih dahulu warna biru untuk Nuri Ivo dan juga merah untuk Adli. Silahkan Denada. Kita hitung. Tiga, dua, satu. Silahkan Denada. Maka yang akan mendapatkan poin selanjutnya. Kembali Nuri Ivo. Wow. Karena memang Kak Denada juga tadi sangat menyukai penampilannya Nuri Ivo pada melakukan ini ya. Oke dan Denada tadi bilang sangat mengapresiasi usahanya Nuri Ivo menyanyikan lagu ini di depan penyanyinya langsung. Sekarang Kakak Thomas, silahkan berikan suaranya biru untuk Nuri Ivo, merah untuk Adli. Tapi persilapan. Kalau kita lihat dari poin yang sudah didapat, Nuri Ivo sudah ada 40. Jadi kalau Kak Thomas memberikan suaranya untuk Nuri Ivo, otomatis Nuri Ivo yang akan masuk ke tujuh besar. Iya. Tapi kalau untuk Adli, kita masih lanjut lagi dengan juri berikutnya. Kak Thomas, kita kasih waktu dihitungan tiga. Dua, satu. Apakah Nuri Ivo akan berhasil masuk ke babak selanjutnya? Dan Kak Thomas memilih. Adli. 20 poin untuk Adli. Baik, selanjutnya Kakak Pasha, silahkan tentukan pilihannya. Kondisinya masih sama. Kalau Kak Pasha milih ke Nuri Ivo, Nuri Ivo yang lanjut. Tapi kalau Kak Pasha menekan tombolnya untuk Adli, kita lanjut lagi ke juri berikutnya. Silahkan Kak Pasha, kita kasih waktu hitungan ketiga. Berikan suaranya, satu. Dua. Tiga. Silahkan Pasha. Nuri atau Adli. Adli mendapatkan 40 poin sama dengan Nuri Ivo. Artinya penentunya adalah Kakak. Iya. Kayat menjadi penentu, juri penentu malam hari ini, siapa yang akan meletakkan Mekoplo-nya? Kayat, tadi yang mau disampaikan? Kalian berdua malam hari ini sudah berjuang, berjuang dengan sungguh-sungguh. Siapa nanti yang akan tereliminasi diantara kalian berdua? Jangan menganggap itu akhir dari perjuangan, tetapi jadikan itu motivasi untuk kalian bisa merenung, menatap diri, dan memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan. Nanti tahun depan bisa balik lagi datang kemari, ikut lomba lagi ya. Jadi tetap semangat. Oke, saya lanjutkan. Baik, Kak Yed. Sekali lagi, Kak Yed adalah penentu. Yang warnanya ditekan oleh Kak Yed, dia masuk ke tujuh besar. Yang tidak ditekan, berarti dia harus meletakkan Mekoplo-nya. Kita lihat para penonton memberikan support untuk kedua peserta. Boleh kita dengar mana pendukungnya Nuri Ivo? Mana pendukungnya Adli? Kak Yed, kita ingatkan kembali, merah untuk Adli, dan biru untuk Nuri Ivo. Dan pada malam hari ini, yang akan dipilih oleh Kak Yed adalah... Tiga Dua Satu Yang akan luas ke babak selanjutnya adalah Adli! Duri Ivo Kita lihat peserta yang lain memberikan semangat buat Duri Ivo. Karena mereka ini lama dikarantinari, jadi siapapun yang keluar, walaupun kompetisi, ada perasaan kehilangan salah satu teman seperjuangan. Mereka sudah dekat banget nih selama karantina di Kongo Superstar ini. Dan tujuh lainnya pun juga minggu depan akan bersiap-siap untuk kehilangan salah satu lagi diantara mereka. Dan akhirnya, malam hari ini kita sudah mendapatkan satu peserta yang meletakkan Mekoplo-nya, yaitu... Nuri Ivo Di antara kita semua, salah satu yang bersih itu Arafi, karena ini salah satu favoritnya Arafi. Juri-juri juga masih memberikan semangat tentunya untuk Nuri Ivo. Semua pendukungnya juga Nuri Ivo juga tetap memberikan semangat. Kita berikan tepung tangan buat Nuri Ivo. Semangat Nuri Ivo. Seperti yang disampaikan Kak Yen, ini bukan akhir dari segalanya, bahkan ini bisa jadi awal dari kesuksesan Nuri Ivo di luar. Betul sekali A. Untuk Kak Arafi, kami persilahkan untuk menutup Mekoplo-nya. Sekali lagi, ini untuk Nuri Ivo. Kita tetap berikan semangat untuk Nuri Ivo. Nah, ini kebayang gak sih ya gimana rasanya kalau udah 100 tahun gak ketemu. Wah, 100 tahun gak ketemu A. Tapi pas udah nikah, kita tuh ditinggalin sama pasangan karena terbunuh. Kondisi itu seperti itu. Ini A lagi ceritain. Ini cerita tentang salah satu yang harus kita lihat nih di antepi. Oh. Nah, kisah yang tadi itu dialami sama Ruhi. Makanya dia nyimpan dendam buat orang yang membunuh pasangannya. Kalau pengen tahu lengkap ceritanya, tonton di serial India terbaru yang pertama kali tayang di layar kaca. Nagintiga. Mulai Senin 24 Oktober 2022 jam 4 sore hanya di Anteverame. Iya, itu tadi ya promonya untuk serial terbaru kita ya tentunya di Anteverame. Dan ini dia tujuh peserta yang lolos ke babak top tujuh Koplo Superstar. Kita berikan tepung tangan buat tujuh peserta Koplo Superstar. Dan tentunya minggu depan kita akan kembali lagi di top tujuh Koplo Superstar. Jadi untuk kalian silahkan terus memvote jagoan-jagoannya. Silahkan untuk di cek di vote di Intip Celeb. Ya, nanti akan ada slash Koplo Superstar. Ya, udah malam nih minta tolong dong. Voting akan dibuka mulai Senin besok ya. Jam 12 siang ya. Jam 12 siang. Juri mulai vote, 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 vote terus supaya jagoan kalian. Oke, sekali lagi tepung tangan terima kasih buat Dewan Juri. Jadi kita berikan apresiasi, luar biasa masukan-masukannya, support-nya untuk para peserta. Ya, dan terima kasih juga untuk semua penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita akan ketemu minggu depan tentunya ya di top tujuh Koplo Superstar. Semua akan Koplo pada waktunya. Assalamualaikum Wr Wb.